Assalamualaikum Sobat Masa Balik lagi sama gue Avan Kalian pernah gak sih Berandai-andai punya kekuatan untuk menghentikan waktu? Kira-kira Apa aja yang bakal kalian lakuin? Hmm, patut dicurigai nih Kali ini, gue akan menceritakan Alur cerita cashback Yang rilis pada tahun 2006 Di film ini Diceritakan seorang pemuda yang dapat menghentikan waktu Dan dia memanfaatkan itu Untuk melukis sebagian mantap wanita Hmm, seru juga ya cu Nama gue Avan Dan selamat datang di Lini Masa Intro Di awal film kita diperlihatkan Seorang pemuda bernama Ben Willis Sedang bertengkar dengan pacarnya bernama Suzy Mereka bertengkar karena Suzy tidak terima Ben Memutuskan hubungan mereka karena katanya Ia tidak bisa membuat Suzy bahagia Suzy pun akhirnya punya pacar baru Bernama Steve Jenkins Ben yang sakit hati Terlihat sedih memandangi mereka Kemudian diperlihatkan Kemudian ia didatangi temannya sedari kecil Bernama Sean Sean memberi nasihat kepada Ben Agar ia mencari pacar baru Supaya ia bisa kembali bahagia Pada malam hari Ben malah menelpon Suzy Meminta maaf dan mengajaknya balikan Namun Ditolak Suzy oleh mantannya ini Karena ia katanya sudah punya pacar Ben kemudian menanyakan Apakah Suzy sudah pernah bermantap-mantap Dengan pacar barunya itu Dan Suzy pun mengiakannya Ben pun semakin galau Karena mengetahui Dan membayangkan mantannya itu Mantap-mantap sama orang lain Ben kemudian mengambil foto kenangan mereka Dan ingin membakarnya Namun Ben terlihat tidak tega untuk membakar foto-foto tersebut Sejak mengetahui hal itu Ben kemudian tidak pernah bisa tidur Dan menjadi sangat frustasi Karena selalu memikirkan Suzy Mantannya Minggu berikutnya Ben terlihat sedang berbelanja Di sebuah supermarket Saat menunggu Mbak Kasir menghitung belanjaannya Ia melihat selembaran berisi Lewangan pekerjaan Yang ditempel di tembok supermarket itu Mereka mencari pekerja yang friendly Yang akan bekerja pada malam hari Ben pun kemudian mencoba melamar ke supermarket itu Ia berniat untuk mencari kesibukan Agar ia bisa melupakan mantannya Suzy Tanpa diduga Manajer supermarket tersebut Ternyata sangat suka dengan CV Ben Ia langsung menerima Ben bekerja bersamanya Ben memiliki 4 orang teman kerja di supermarket itu Mereka adalah Sharon Barry Matt Dan Brian Setelah beberapa lama Ben merasa bahwa waktu di sekitarnya Berputar sangat cepat Karena ternyata Ben udah gak tidur selama 2 minggu Selanjutnya Waktu pun mulai melambat Dan pada akhirnya berhenti Ben memperhatikan orang-orang pada berhenti Dan hanya dia yang bisa bergerak di supermarket itu Ben yang adalah seniman Memanfaatkan itu dengan melukis mbak-mbak yang ada di supermarket itu Setelah selesai dengan lukisannya Waktu pun berjalan normal Setelah ia membunyikan jari-jarinya Keesokan harinya Di supermarket yang sama Celana Ben diploriti teman-temannya Dan Sharon pun tertawa melihatnya Saat di ruang ganti Ben mencoba mendekati Sharon Dan bertanya kenapa Sharon ingin cepat-cepat pulang Sharon pun menjawab Ia sudah bertukar shift Dan ia masuk siang kali ini Karena Ben sudah tertarik dengan Sharon Ia mencoba sekali lagi untuk menghentikan waktu Namun Ia hanya berhasil memperlabat waktu Bukan menghentikannya Ia kemudian melanjutkan bekerja kembali Dan ia dikagetkan dengan Matt Dan Barry yang sedang bersembunyi Di balik tisu dan menjahili Ben lagi Matt bilang Kalau ia akan mengajak Sharon pergi Dan mantap-mantap bersamanya Ben pun pergi meninggalkan mereka Dan merenungi Kenapa ya setiap orang yang ia suka Selalu membuatnya sakit hati Keesokan harinya di ruang ganti Matt yang baru datang Langsung ditanyai Barry Bagaimana kencannya kemarin malam Matt menjawab bahwa Sharon Sangat menyukai dan mereka bermata-mantap Dengan mantap Ben yang mendengar itu Terlihat kesal dan datanglah Manager supermarket itu Menginfokan bahwa akan ada Pertandingan futsal Dengan cabang lain dari supermarket itu Saat pertandingan berlangsung Matt tidak sengaja menendang bola ke muka manajernya Ben pun menghentikan waktu lagi Dan ternyata tim mereka kalah sangat jauh Yaitu 26-0 Selanjutnya Ben berjalan membeli minum Saat ia membeli minum Ia terkejut karena ada suara sesuatu Dan bingung karena ia sudah menghentikan waktu Dan seharusnya tidak ada yang bergerak selain dirinya Setelah mengecek Ternyata memang ada seseorang Yang mampu menghentikan waktu selain dirinya Ben kemudian kembali ke pertandingan Dan membuat waktu perjalanan kembali Dengan meregangkan tangannya Akibat dari tendangan Matt tadi Hidung manajernya patah Dan banyak darah keluar dari hidungnya Matt langsung buru-buru Mengantarkan manajernya itu ke rumah sakit Dan Matt meminta tolong Ben Mengintar Sharon untuk pulang Bukannya langsung pulang Ben malah mengajak Sharon Singgah ke sebuah kafe Dan dengan berani Ia bertanya pada Sharon Bagaimana malam kencannya bersama Matt Sharon dengan wajah bingung Menjelaskan bahwa mereka hanya berjalan sebagai teman Dan tidak lebih dari itu Ben yang menyukai Sharon pun Terlihat senang mendengar itu Dan mereka pun akhirnya Saling bercerita tentang hidup mereka masing-masing Juga mimpi-mimpi mereka ke depannya Ben bercerita Kalau ia ingin menjadi pelukis terkenal Dan Sharon terlihat tertarik dengan itu Karena Sharon memang suka dengan lukisan Sharon berkata pada Ben Bahwa suatu hari Ia ingin memiliki seorang pacar pelukis Yang memiliki keindahannya sendiri Dan juga romantis Keesokan harinya Manager supermarket memanggil semua karyawannya Dan mengundang mereka Ke acara ulang tahunnya Sharon mengajak Ben Untuk menjadi pasangannya di acara itu Dan sudah pasti Ben mengiakan ajakan tersebut Ben kini sudah 4 minggu tidak tidur Ia seperti biasanya Menghentikan waktu di supermarket itu Ben kali ini Hanya melukis Sharon ratusan kali Dan terlihat tak peduli dengan yang lain Saat di ruang ganti Sharon meminta Ben menjemputnya Saat acara ulang tahun manajer mereka Dan Sharon pun tiba-tiba mencium Ben Setelah mereka berciuman Ben merasa berbeda Dan kini ia terlihat bisa tidur dengan nyenyak Ben tiba-tiba terbangun Karena kaget dengan suara telepon Saat ia mengangkat telepon itu Ternyata itu adalah teman kerjanya yang menjahilinya Matt berpura-pura sebagai orang dari galeri lukisan Ia meminta Ben datang ke galerinya Senin depan Tibalah ulang tahun manajernya Ben yang menjemput Sharon Menceritakan bahwa ada galeri Yang mengundangnya dan Sharon Senang mendengar hal itu Mereka pun berangkat Dan setelah sampai Di acara ulang tahun manajernya Ia kaget karena bertemu dengan Susie mantannya Ia ternyata adalah saudara dari manajer Ben Pesta ini terlihat meriah Ben yang sedang ingin ke toilet Didatangi Susie dan ia berkata Ia menyesal Dan pengen Balikan dengan Ben Ben disini bingung Karena ia telah bertemu Sharon Tapi ia juga masih punya perasaan ke Susie Susie yang sudah menjadi mantannya itu Tiba-tiba mencium Ben Dan tidak disangka Sharon melihatnya dari kejauhan Karena melihat hal itu Sharon langsung bergegas pergi dari acara itu Ben yang sadar Kemudian menghentikan waktu Dan menghampiri Sharon Ben kemudian ingat lukisan Sharon yang ia lukis waktu itu Dan berencana memasang lukisan itu di galeri Yang mengundangnya Agar ia bisa meyakinkan Sharon Kalau Ben hanya ingin bersamanya Ben lalu menjalankan waktu kembali Ia kemudian pergi ke rumah Sharon Untuk menjelaskan apa yang terjadi Sharon membuka pintu Dan terlihat sangat marah Ben lalu terlihat pergi Dengan muka yang terlihat murung Karena berpisah dengan Sharon Ben kembali mengalami kesulitan tidur seperti dulu Beberapa waktu kemudian Ben mendatangi galeri yang mengundangnya itu Orang di galeri itu berkata Bahwa ia tidak pernah sama sekali menelpon Ben Dan juga tidak mengenalnya Ben akhirnya sadar Ia dikerjai Tapi Orang dari galeri itu Akhirnya ingin melihat lukisan Ben Yang ia bawa Dan ternyata Orang galeri itu Yang bernama Alex Sangat suka dengan lukisan-lukisan Ben Alex kemudian meminta Ben Untuk menampilkan lukis-lukisannya Di galeri miliknya Ben pun Mengirimi siaran undangan ke galeri itu Di galeri itu Ben terlihat menunggu siaran datang ke sana Saat siaran tiba-tiba datang Ia terlihat kaget Dan terkesima Dengan indahnya lukisan yang Ben buat untuknya Ia tersenyum sendiri Dan langsung mendatangi Ben Yang sudah menunggunya Ben kemudian mencoba menjelaskan yang terjadi Di acara manajernya itu Siaran kemudian berkata Bahwa lukisan di galeri ini Sudah menjawab semuanya Ben kemudian bertanya Apakah ia percaya padanya Siaran pun menjawab Ya Dan Ben menciumnya Waktu pun berhenti Siaran diajak pergi keluar Untuk menikmati hujan salju Di waktu yang sedang berhenti itu Kita bisa melihat Pemandangannya sangat indah Karena Ben sudah menghentikan waktu Dan salju juga berhenti Film pun selesai Mereka pun hidup bahagia Ending yang sangat sopan Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian ingin request film Silahkan komentar di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol like Share Dan subscribe Dan nyalakan lonceng Agar kita cepat dapat aksensi Salam Masa Mantap Terima kasih telah menonton